Halo guys, selamat datang kembali di channel saya, Adenio Gaming Hingga guys kembali dengan segmen Adenio's Impression Sekarang kita bakal mereview game yang baru banget rilis hari Kamis kemarin ya Yaitu Ragnarok Arena Yes, Ragnarok kembali mengeluarkan game baru di Android guys Setelah banyak game-game dengan judul berbeda lainnya sebelumnya ya Dan kali ini kayaknya renderingnya beda guys Gendernya bakal strategi ya Jadi gue juga sabar gimana cara gameplaynya Gue mau lihat gimana cara gameplay dan main ya guys Sebelum masuk ke putih jangan lupa like, subscribe, dan komen ya guys Dan jangan lupa kalian yang loncengnya sebagainya Tidak ada video dari Adenio Gaming guys Let's go, langsung aja kita bakal agree to all Jadi kita sync in dulu, kita guess dulu aja seperti biasa Oke, jadi disini ada banyak server Anjay, servernya ada berapa? Satu server itu ada 30 channel Oh enggak, ini channel yang kedua itu 20 channel terakhir cuma baru 1 doang guys Oke, kayaknya gue bakal pilih di channel Ini aja deh Angeling aja Oke, kita ke Angeling 1 aja Kita bakal start game Di Naya Cimera aja Cimera 1 ya Oke, kita bakal start game guys Kita lihat seperti apa Oke, ini awalnya ya Oke, ini pake bahasa Korea ya Iya, Korea guys Gue baru tau ya, emang Ragnarok dari Korea ya Ini Dabbing-Dabbing Korea guys Korea kan Astaga gue Korea deh Soalnya kok Jepang beda Logatnya beda Oke Ini cerita awalnya ya Kalian bisa baca sendiri ya Kalau kalian bisa bahasa Inggris Sampai ngerasain main Ragnarok di Warnet sih Soalnya Gue sebenernya orang lama guys Maksudnya Anak lama ya Tapi dulu gue mainnya Koko Warnet tuh cuma baca komik doang guys Sama main Ninja Saga Nggak ada yang lain Nggak main Ragnarok-Narok co Jadi kayaknya ya Gue nggak ngerasain cara main Ragnarok di Warnet Gue main Ragnarok di PC guys Bukan di Warnet guys Kayak dulu gue Main PC saudara gue guys Oke That is Oke Apa nih kita klik-klik ya Wih Ngeselin suaranya anjay Oh Ini karakter Ikonik ya Dari Ragnarok ya Slime-nya ini loh Huhu Let me introduce myself My name is Poring Selalu namanya Poring anjay Oh iya namanya Poring Disini namanya Poring The Poring spoke yes A young human like you Wouldn't understand Okay I know it's all the time for chatting And allowing lock around you Okay If you come here often it maintains your body and soul are spread Oh katanya kalau kita kesini berarti Tubuh kita sama jiwa kita tuh terpisah guys Oh jadi katanya kita disini kita kayaknya cuma jiwa doang ya Oh katanya aku hantu sekarang You met me You met me okay A little bit to the past Hmm Yes I'm ready Oh disini kita pilih ya Cewa apa cowo guys Ya seperti biasa ya Gue gak bakal jadi hode Kita bakal pilih cowo aja Kita namain Adi Neo Gaming lah anjay Gini aja lah Oke Nice Listen The bell is ringing And all of the professionals complete Go Okay Am I the only one living What about you? Oke Kau katanya dia bakal nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge Kita bakal klik langsung adventure Kita pilih challenge Oke Bener kan ini strategi ya Ini strategi guys Strategi RPG ini This opponent is menacing Dispatch loyal monster Oh kita bisa Masukin Ini guys Siapa itu namanya Ini gue tau nih Poring Sebelahnya siapa Oke kita bakal langsung battle Lawan Poring yang kuning Oke Oh disitu di bawah darah ada kuning-kuning tuh Pasti dia bakal skill tuh kan Aduh Oke kita bisa klik Ya Oke liat nih skillnya Lah Dia healer anjay Eh lah Oh healer Oh langsung level up nih Oke ini MPP nya dia nih Siapa ya dia namanya Bisa di klik Aduh Biasa nih Kalo nge-record pagi Gue ngantuk Oh first week story Try summoning more Oh kita suruh sekarang summoning langsung guys Oke Use dead branches Randomly summon monster Try your luck Kita langsung single summon Oke kita single summon guys Oke let's see Oke kita Oh gini kita Oke Sama kah semuanya Gini muncul ya Depannya Kita liat dapet apa Nah mungkin yang OP kan What the heck SS Evil snake lord SS Dapet ini semua kalian Apakah yang lain Nanti gue bakal liat video Video di hidup lain deh Youtuber lain Oke What the heck Dapet dia guys Apakah semuanya sama Gue gak mau ini sih Gue gak mau apa Gak mau bahagia sih Soalnya takutnya semuanya sama guys Kesini Oke Kalau kalian bisa liat ya Di setiap monster diatasnya Ada kayak elemennya guys Kesini Oke Oke After releasing active skill Release any active skill again With path second trigger skill Combo effect Oke Kita bisa Release skill skill Sampai stacknya P5 guys Becombo gitu ya Oke Disini kalian bisa Cepetin spot 2 kali Tapi belum bisa ya Belum bisa ya Belum bisa guys Oke juga bisa auto juga disini Oke kita bisa Klik 1 Klik 2 lagi Terus ini Nah ini combo nih Namanya Kombo 4 ya Hmm Ini gak gerak combo Ini gue gak tau Ini nyerangnya gimana Nyerangnya anjay MPP nya pouring loh Kalah yang SS Oke sekarang ngapain lagi nih Sekarang kita kesini Ke frontera Ya kita job build Disini kita job change Oh really kita bisa job change What the heck Kali di neo gaming Kita bisa pilih Kita apa yang harus Pilih swordman Gue gak mau pilih swordman Kita bisa pilih nih Ada swordman Ada mage Ada Acolyte Ada merchant Ada thief The archer Dulu sih gue main Narang-narang Pake merchant guys Sekarang gue pake Maggi aja deh Mage Oke Oke yes Bakal pilih jadi mage Guys Nice Itu bisa job change Buat apakah job change Oke jadi Kalo Jadi mage Itu berkurang HP sama technya Tapi naikin magic attack Sama magic defense Oke Bakal back Back Terus kita Kesini Kita ambil Oh ini juga ada Idolnya ya Jadi ada dua guys Ada idol exploration juga Oke disini Kita ke karakter Kita bisa upgrade Abilities first Oke Upgrade Oke upgradenya pake itu ya Apa Sampai berapa upgradenya Wih Sampai itu Kita sekarang bisa equipment Kita auto equip aja langsung Nice Oke kita keluar Oke terus kita keluar lagi Adventure lagi Kita challenge lagi Oke Ini Tetap masih tutorial ya Oke tunggu Itu mage kalo di depan Mage Wih Mage kalo di depan Poring keteng ya Disini kita bisa langsung Apa nih Oh ini ultinya ya Wih Kita liat ultinya Apa Hmm Gak ada namanya gitu Ultinya apa Waduh meteor Ranjai Hmm Makan tuh Oke Disini kita bisa masukin nih Nih Kita Wih Combo 3 Hmm Masuk mati Oke MPB nya sekarang dia ya Baru kali ini Cok Oke You've mastered combat skill Look like a stand quality upgrade Kita bakal back lagi Kita bakal ke sini lagi Kita bakal job Build lagi Kenapa lagi Kita evolve Apa yang di evolve Oke disini kita bisa evolve Oh Evolve Pake ini Pake poro yang kuning Oke kita evolve Jadi bintang 2 ya Oke Jadi bintang 1 Oke Jadi ada bintangnya guys Di atasnya guys ya Oke Sekarang kita keluar lagi Mana nih Kita ke sini lagi Kita adventure lagi Kita challenge lagi Ini sampai kapan tutorialnya Mau ngomong Begituan Oke kita Oh Dari-dari Dari bebas nih Langsung dapet Daily check in Disini ada daily check in Sampai hari ke 30 guys Oke Terus disini ada Redemption code Klik Tab Oh jadi Nanti gue cari ini deh guys Secara rhythm code ya Terus disini juga ada Top up issue Welcome to Ragnarok Arena Disini Kita dapet apa ini Juga ada 7 day test Buat dapetin SSRang monster Garm Oke Disini ada Online rate Online reward Client ya Mungkin kalian bisa online Sampai 1 hour Sampai Sampai 6 hours Buat dapetin ini guys Bloody branch Buat dapetin Semonning di elemental pool Oke Terus Disini juga ada Disini kita lihat dulu Inbox Ada apa aja Daily login Kita bisa claim Actually Terus ada 50 ribu facebook Lick Likes Kita dapet ini guys Buff ya Buat dapetin Itu idle ya Terus 10 ribu facebook like Ini kayaknya buat gacha ya Oke Terus ada 100 ribu facebook like Dapet beginian 2 ribu Terus ada 150 ribu facebook like Dapet 10 Padahal gue belum nge-like loh 200 ribu Dapet apa ini Magic stone Oke Sudah 500 ribu Pre-registration Nah ini gue ikut baru Pre-registration Oke dapet ini nih Roa Bepumat fragment Nice Sudah 200 ribu Oke dapet ini lagi Wih banyak hadiannya guys 300 ribu dapet beginian Blue Blue equipment box Nice 50 ribu dapet beginian 100 ribu dapet beginian Oke Oh jadi Ini sampai 300 ribu Per-registrionnya ya Ampe 500 ribu ya Per-registrionnya Terus ada Welcome notice Dapet apa-apa Welcome notice Oke Sudah gitu aja ya Sudah 7 day test Jadi kalian bisa dapet Garm ya Kalau bisa sampai 70 guys Oke Kita claim aja Claim-claim disini guys Oke Terus ini juga ada Guidance Guidance itu Kayak ini ya Oh ini disini juga Kalau kalian bingung Cara mainnya gimana Disini kalian bisa lihat Ada guide-guidenya ya Oke Terus disini juga ada Test Kayak biasa nih Ada daily test Daily test gitu ya Kalau gak bisa Kita harus unlock Clearing 2 plus 3 Terus juga ada Back Kayak kalian bisa lihat Back Disini aktual kita bisa Summon dia ya Use Kita use guys Kita bakal langsung Dapetin bepumat Nice SS to the bepumat Oke disini ada Even The level reward Oke disini Kalau kalian ada Even Kalau kalian sampai Level 50 Bakal dapet Ini nih ya Hadiah-hadiahnya Terus ada First purchase Bakal dapet SS Anjeling Oke Dapet dia guys Tepat berapa aja ya Terus ada Free SS Rank Monster Login Selama 2 hari Guys Oke Terus juga disini ada BP ranking event Kita Klik aja Terus juga ada Loli Ruri Support Club Kalian harus beli Ini biasanya Ya bener Terus ada Summoning event Oke Kalau kalian Summoning sampai Berapa kali Kalian bakal dapet Fragment-fragment gitu ya Terus ada Monster Up Oke Terus ada Moon Lake Flower Oke kita bisa Free Wish nih Oke Gak apa-apa Oke Terus ini kalian ada Disini ada karakter kita ya Oke disini ada Beopomet baru Oke Terus ada Culi kenapa Beopomet air Cok Terus disini juga Tadi ya Evil Snake Lord Oke disini juga Ya kayak biasa Karakter Ini challenge Belum bisa kebuka semua Ada main Ada Prontera Oke Sekarang sih Kayaknya Yang terakhir ya Sesi terakhir Gue bakal coba Gacha lagi deh guys Kayaknya gue sekarang Kemain ini lagi Kita bakal summon guys Akhirnya The shop muncul nih Top up disini ya Top up paling murah disini ya 11 dolar ya Terus disini 1 dolar tuh sekitar Berapa itu 16 ribu ya Sekarang Oke disini paling mahal Itu sekitar 90-100 dolar guys Oke disini Gak ada bundle Ya disini Kayaknya yang Kok kalian mau beli sih Mendingan bundle ya Nge-bundle-bundle guys Kok bundle Bahasanya tuh ini guys Apa Lebih bagus guys Biasanya bundle ya Disini gak ada yang free ya Ada limited time deal Limited time deals Ada special deals Ada monthly pass Sama premium pass Ada subscription Itu buat apa Kau gak tau deh Oke Bakal back aja Jadi disini Itu ya profile kita ya Disini ada UI Kalau mau kalian Infit gue ya Kalau kalian mau add friend gue Kalian bisa lihat aja ID gue disini Terus ada Disini juga ada system Ya Ada graphing actually Graphing gue disini medium ya Oke Oh disini Kalau bisa smooth guys Disini ada push Disini juga disini ada Kita bakal coba langsung ya Kita coba langsung gacha lagi Kita bakal lihat Berapa sih rate-nya Oke disini kalian bisa Actually light rate Rate-nya itu sekitar 5% Lumayan 5% ya Paling gede itu SS Emang guys Oke Actually ya Kita bakal coba sekali guys Oke Disini Jadi kan gue punya bloody ini ya Jadi gue bukannya punya ini guys Ganti akun Gak pake quest ya Bisa muncul guys Akhirnya ya Android Android Hoi Akhirnya guys Ya Allah Ini gue kesel banget Gak bisa muncul ya Oke Jadi disini Akhirnya dikasih 35 Buat summon Sama 10 tambahan Buat summon disini ya Di Dimana ini Ini berapa ratenya Ratenya masih sama 5% Oke Terus gue pilih-pilih dulu nih guys Oke Disini Oke Akhirnya cuma Tiga doang ya Disini Kita disini Ini summon Buat dapetin ini Apakah kita udah punya Oh ini magic stone Oke buat apa sih nih Gak tau ngerti Apakah kita bakal summon disini ya Kita coba ya Seperti apa sih Rate nya Apakah bener lah Rate nya 5% Kita lihat guys Kalau 5% itu berarti Percobaan sampai 20 Seenggaknya Satu kali muncul ya Oke Kita bakal langsung aja Let's go boy Oke Kita dapet Bliss Pouring S Drops Bigfoot Bonggan Cobble Archer Oke ini SS nih Soalnya beda nih guys SS guys Dapet bener ya Berarti 5% itu gede ya Mantap Fast Jadi Nanti gue Nanti gue juga Ternyata guys Yang dapet pertama kali itu ya Summon pertama kali SS itu Itu guys Random guys Adisi Adisi pertama gue dapet yang Evil Snake Tapi yang kedua gue dapet Poon guys Oke dapet Alice Oke dapet Alice Double langsung Oke Kalau dupe apa nih Kalau dupe Gak ada apa-apa kah Oke Kita bisa back Actually Oke Oke Kita bisa coba Disini guys Ya Coba yang ini guys Yang bloody Yang Dahan merah gitu Kita bakal klik guys Oke Kita Kate Branch To summon Please lah Please lah ya 5% Semoga disini dapet ya Dapet Alice Alice lagi Oke dapet ya Nice Oh 5% itu gede 5% ya Oke Let's see Dapet siapa Oh Stormy Knight Oke Poring Obeun Nah Dapet 2 kali Widih Oh gede Sini ratenya ya 5% 5% Garm Yah dapet Garm Kocak Gue ngapain Berarti nyelesaian misi Coo Obeun Obeun Yah 3 bro What the Oh Alhamdulillah Coo Hoki batan Gue yang ini Wih Pereo nih Oh 3 Monster SS Coo Ya Allah Wih apakah ini hoki Gue bakal script dulu guys Goblok anjay Gue mau screenshot Gue mau screenshot Makanin screenshot Nice Oke Dapet Garm Sedangkan ya Kita coba sekali lagi ya Masih punya 25 Kita coba lagi Disini guys Ya Oke Kita bakal Klik lagi Ketis Kode 930 Sengahnya bakal Dapet SS Salah satu kali guys Sengahnya ya Oke Kripun Oke ini Gak dapet Yang ini bau Ini tangan gue Obeun Oke Jack Oke disini Gak dapet ya Oke Disini gue gak dapet guys Nanti dapet 3 kali Soalnya langsung Guys Ini bakal gue simpen Si akunnya ya Disini gue gampang loh guys Ganti akun gampang disini ya Bagusnya game sekarang tuh Ya Sebenernya sih Game gaca-game Gaca-gaca gini Harusnya sih Digampangin ya Buat ganti akun loh Oke Oke dapet guys Nice Oke Karena emang pity Ades Allah Kalo 30 summon Kalian gak Akal dapet 1 SS Oh dapet Drake Itu yang di banner yang itu ya Blast Point Cobble Larcher Obeun Dapet lagi 2 Dapet yang Mermite dong Oke Let's see Oh Mysteries Minorose Oke Nggak dapet 2 loh Nice banget Oke Jadi mungkin segitu ya Video First impression Dari Ragnarok Arena Ya Usahan sih ya Kalian kalo punya Akun banyak Kaya pake guest akun ya Atau gak kalo kalian Kali kayak gue Bug tadi ya Pake guest akun Gak muncul Gak masuk ya Hadiah dari mailboxnya ya Kalian pake akun yang lain guys Oke Kalo gak suka putih Jangan lupa like Subscribe Sama komentar Dan tolong ya guys Bantu saya untuk Mencapai 1000 subscriber guys Terus subscribe guys Kalian Sangat berharga bagi saya guys Oke Sampai ketemu di video berikutnya Good luck See you Bye bye What you gonna do I don't wanna be the one Who just keeps on chasing you Baby